Mama ke bapak, terus bilang bahwa dia mau menikah, terus ngasih seragam deh, udah, ya seminggu, ya hamil tujuh. Ya dia kan memang pengen banget menikah kan, jadi begitu dikabarin mau menikah tuh kayak yang udah gak kaget lagi, karena alhamdulillah gitu, maksudnya cepet jodohnya dikasihnya gitu sih. Gak kaget juga, karena memang dia kan notabene sudah hijrah gitu, terus dia memperdalam agama, jadi begitu tahu dia mau menikah ta'aruf gitu, yang kayak alhamdulillah masya Allah, maksudnya jalannya di atasnya cepet gitu, dan dipermudah gitu, makanya gak juga gak kaget. Sebenernya dede juga yang kayak agak-agak gimana ya, maksudnya dede-nya aja biasa aja, tapi ternyata orang tuh sampai yang sepeduliin tuh ke dede gitu, sampai yang kayak, oh ternyata orang sampai memikirkan perasaan dede, padahal memang dede nyadiknya biasa aja gitu, pas begitu ke sana tuh ya karena memang pikirannya udah Aiki mau nikah, dia kakak aku gitu ke keluarga aku, jadi gak ada perasaan yang gimana-gimana, apalagi banyak yang, pastilah ngomong senyum, luarannya mah senyum, tapi hatinya mah pasti remuk, remuk gimana ceritanya, orang jelas-jelas dede juga udah lama juga, tidak menjalin hubungan dekat dengan Aiki gitu, toh juga kita juga baik-baik gitu, gak ada apa-apa, jadi kenapa harus dibikin remuk hati gitu, dibikin sakit hati gitu, gak ada. Kenapa harus dibikin remuk hati gitu, dibikin sakit hati gitu, gak ada. Ya karena diundang sekeluarga, terus notabene kita sudah menjadi keluarga besar gitu loh, jadi kayak yang, ya memang kita keluarga gitu, terus kalau gak datang Teh, gimana? Udah sama kita, maksudnya ampe Aiki Aido-nya juga datang gitu, maksudnya ngasih seragam, kalau gak datang kok maha nanti gitu. Dia kosongin tangga segini ya, kata mama-kata bapaknya gitu, ayo kita nanti kita jalan ya, gitu. Kok gak gimana-gimana sih keluarga mah? Kebetulan lagi kosong juga sih. Ya dede bilang selamat, terus selamat berbahagia, terus mudah-mudahan ya doain aja gitu-gitu, ya doain aja yang terbaik gitu. Harunya karena memang ya dede rasa semua orang, datang ke pernikahan orang tuh pasti ada rasa haru gitu ya, ya apalagi ini notabene Aiki dan Aido itu sudah dekat banget gitu kan sama dede. Jadi begitu ngeliat dia berbahagia, ikut bahagia, kayak gitu sih. Yang nomor satunya kita udah diundang, dan saya juga diundang sama pihak mereka datang ke saya, udah datang membawa, ya buat baju juga, bahan baju juga kita bikin. Yang satu itu karena kita diundang, keduanya kita juga, memang mereka itu udah saya anggap anak saya sendiri, Orang tua mah, maksudnya mama sama bapak juga gak yang gimana-gimana, mereka juga, teh, 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 maksudnya sampai sekarang mah suka dibicana-bicandain gitu. Udah ada temen deket belum gitu. Apa non gitu-gitulah, cuman mereka gak yang sampai menuntut dede gimana-gimana, enggak. Terus yaudah sok temenah, maksudnya nikmatin aja dulu masa-masanya gitu. Memperbaiki diri gitu katanya, maksudnya yang gak baik diperbaiki, lebih memperdalam agama, memperdalam segala macam yang baik-baik lah, katanya gitu kalau dari orang tua mah. Kalau masalah itu saya pilih-pilih, saya udah banyak yang ngebully ya. Udah sering saya bilang, yang penting anak saya suka, yang penting anak saya bahagia, pasti saya terima. Dia udah umurnya, sekarang udah 21 tahun ya. Sampai detik ini belum ada sih yang datang ke rumah, misalnya dengan tujuan ingin melamar Lesti. Terus saya tolak, gak ada sih sebenernya. Justru malah masa lalu itu harus dijadikan pelajaran, kan dalam Islam gak ada pacaran gitu ya. Kalau bisa, mudah-mudahan dia juga bisa mengikuti jejaknya Aiki, prosesnya dengan ta'aruf. Ya pengen lah, Dede juga ngerasain proses yang ya memang di jalan Allah, di jalan yang baik. Enggak, belum. Karena buat Dede, Dede pengen fokus dengan kebahagiaan Dede sendiri, Dede pengen fokus dengan keluarga. Ya doain ya, mudah-mudahan Dede didekatkan jodohnya, amin. Terus, ya Dede juga dimantapkan hatinya. Iya, jadi pertama kali dipertemukannya itu ya memang pada saat acara talkshow itu. Satu frame, Dede juga. Hah? Kak Rizky Bilar, oh yang kemarin ditinggal nikah gitu. Oh ini ya, Dede pikir orangnya kalem gimana, tapi ternyata asik. Bercanda gitu-gitu. Ya itu baru pertama kali sih pada saat itu. Dan pertamanya, belum apa-apa dia udah nanya. Gimana perasaan ditinggal nikah? Hoor! Gitu, becandaan. Enggak juga sih. Enggak juga karena dia juga punya prinsip yang sama, dia juga punya prinsip yang sama. Ya buat apa? Ya itu kan udah urusan yang lalu gitu. Dijadikan pelajaran aja gitu. Simple sih. Jadi kita asik aja di bawah asik nikah gitu. Ya kalau netizen mah gini ya. Dede-delekti dekat sama temen cowok ini misalkan jalan dibilangnya dekat juga. Jalan sama temen cowok yang ini dibilangnya dekat juga gitu. Jadi udah hal yang bukan hal yang kayak baru-baru gitu loh. Jadi yaudah biarin aja sok aja terserah mereka mau ngejodoh-jodohin juga gitu. Yang penting mereka seneng aja gitu. Dan gak merugikan dia-dia udah gitu aja. Nama sama bukan berarti karakternya juga sama. Pasti orangnya juga beda gitu. Terus orang satu daerah pun belum tentu karakternya juga sama gitu. Jadi ya gak masalah. Kenapa emangnya kan gak apa-apa. Dede juga sama kan riski temenan gitu. Temenan aja. Temen aja. Seperti yang udah Dede bilang. Kalau dijodoh-jodohin ya gak apa-apa. Kalau misalnya netizen doa-doain apa, ngejodohin. Kalau yang terbaik ya aminin aja. Gak masalah sih kalau mau dijodohin sama siapa, sama siapanya. Suasa aja Pak ya. Suasa aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Sampai jumpa.